Halo guys di video kali ini saya akan membuat tutorial eventor kita akan buat claim yang pada ada sepeda seperti ini yuk kita langsung aja guys biar enggak kelamaan file new kita memakai standar lalu kita create tapi skate kita pakai lingkaran dan memakainya IG plan yang pertama kita kasih 35 yang kedua kita kasih 40 lalu kita atur ke bawah kita atur 30 ke samping itu 10 eh 10 ya lalu kita kasih lagi disini kita atur titik sini sama ini kita kasih 4 jika udah kita mirorkan ambil lalu kita hapus yang ini sama yang ini ini juga ini juga dihapus kita extrude kita extrude 15 jika udah kita pilih fillet pilihnya itu 15 ini kurang 25 dan sebelah sini juga 25 kita klik kita ubah menjadi 7 oke lalu kita bikin lingkaran kita kliknya yang ini ya kita tampilkan setengah kita buat 5 kita atur jarak ini sama ini kita kasih 6 lalu kita extrude kita pilih yang ini tapi ini tapi ini harus full dan kita pilih yang cut dan klik ok lalu kita buat lagi kita pilih lingkaran lagi pilih yang ini kita pilih yang ini kita tampilkan setengah lagi lingkaran untuk menampilkan titik ini kita harus menyentuh lingkaran ini dulu tepinya kita kasih 10 kita extrude kita kasih kita klik ok kita mirurkan kita mirurkan yang ini aja kita pergi ke origin kita mirurkan kita mirurkan sama yang yz nah oke maka sama kita buat lingkaran lagi kita pilih yang ini kita kasih 5 kita extrude kita extrude kasih 3 cm terus kita tambahkan ini tambahkan untuk menambahkan komponennya berarti berarti claim ini sama botnya itu tidak menyatu kalau kita tambahkan lalu klik ok kita buat lingkaran lagi ini akan menyatu sama botnya kita kasih kita kasih 10 cm lagi lalu kita extrude kita extrude kita kasih 7 cm klik ok klik ok lalu kita kasih fillet kita kasih fillet nya 3 cm nah 0,3 cm lalu kita klik ok kita kita pergi ke sketch kita pilih yang polygon kita polygon nya ubah menjadi 3 cm lalu kita extrude lalu kita extrude kita extrude nya yang ini aja ya yang ini gak usah kita kita pekat 7 cm sesuai yang tadi lalu klik ok kita ganda kan pilih yang ini kita klik ini lalu kita klik ini sama ini kita kasih 60 cm kurang 70 cm kita kasih 70 cm lalu kita kasih tengah nya ini kita memakai polygon nya 6 cm karena ini buat kunci L kita kita kasih dimensi ini sama ini kita kasih 6 cm kita extrude lagi kita extrude yang ini aja kita kasih 4 cm kita klik ok ok dan sebelah sini juga kita buat kita klik yang ini kita tampilkan setengah aja kita kita kasih 10 cm kita extrude hmm benar tengah nya blue nya sketch kita kasih 5 cm kita extrude kita tambahkan kalau tambahkan komonet nya berbeda kita kasih 7 cm klik ok kita kasih fillet 3 0,3 kita buat lagi polipon yang 3 kita polipon yang tambah menjadi 3 kita ke model kita art sudah 7 cm lalu klik ok lalu kita ke ini klik ini kita kasih 70 cm sama ya tadi klik klik ok jika udah kita lubangin bagian sini kita ke yes sheet black kita tambahkan kita pilih slot yang ini titiknya ada 2 kita cari titik tengahnya titik titik tengahnya nah kita tarik ke atas kita kasih 7 kita tambahkan setengah kita extrude kita pilih yang ini tengah kita kita tarik sampai full kita tarik klik ok kita kasih fillet kita kasih fillet 1 kita kita Hai jika udah kita kasih warna kita kasih warna kita ubah menjadi kita klik ini untuk mengubah warna-warnanya materialnya tetap sama dan maaf Hai ini laptop loading wah respon di untuk enggak kita kasih warna ini klik oke kita tambahkan warna lagi jauh-jauh edit menjadi warna hijau Oke kita blok dulu bagian atas dah ada warna hijau Hai cari hijau-jauh-jauh-jauh-jauh-auh-auh-auh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekian tutorial dari saya jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini terima kasih thank you terima kasih terima kasih terima kasih